Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini Dapur Bunda Siska mau berbagai resep membuat cilok yang empuk walaupun ini dingin berjam-jam teman-teman rasanya sangat enak banget dan lembut sekarang saya mau mencobanya wah ini enak banget teman-teman, gurih empuk, walaupun dingin berjam-jam pokoknya kalian masih coba ya yuk kita langsung ke bahan dan caranya simak sambal habis supaya nanti tidak ketinggalan trik dan caranya ya ini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya saya pakai 10 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioca dan ini airnya sekitar 250 ml 3 batang daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil dan ini 10 sendok makan tepung teligu 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan dan ini kaldu bubuk kaldu ayam bubuk nanti saya pakai sekitar setengah sendok teh saja atau dikira-kira ya dan ini garam nanti saya juga pakai setengah sendok teh ini seperempat sendok teh lada bubuk kemudian ini saya tuang airnya dan tepung teligunya ini apinya belum menyala ya teman-teman saya aduk dulu sebentar kemudian saya masukkan lada bubuknya taruh kira-kira saja ya garam sekitar setengah sendok teh setengah sendok teh kaldu bubuk kita aduk sampai tercampur merata nanti kalau dikira tepungnya itu sudah tercampur merata kita nyalakan api ya teman-teman supaya nanti tidak bergerindil jadi kita harus ratakan dulu kita campur dulu supaya tercampur semua nah ini sudah tercampur semua kemudian kita nyalakan api kita nyalakan api setengah saja ya ini saya masukkan bawang putihnya nah sekarang sudah agak mendidih kemudian kita kecilkan apinya ya saya kecilkan apinya karena ini sudah agak mengental kita aduk sampai semua itu agak matang ya teman-teman agak mengental begitu kemudian ini saya masukkan daun bawangnya aduk lagi sampai tercampur merata masak sampai matang atau sampai mengental ini kalau kalian punya teflon malah lebih enak ya teman-teman soalnya saya tidak pakai teflon saya pakai banji ini saja jadi banyak yang lengket nah kemudian saya angkat oh ya teman-teman ini tepung kanjinya sudah saya taruh tapi tadi lupa tidak memidu teman-teman kemudian ini saya ulangi sampai kalis ya nah ini sudah kalis siap dibentuk teman-teman bentuk belet-belet seperti biasa itu cilok ya mungkin kalian sudah pinter kalau membentuk cilok masalah besar kecilnya saya sesuaikan selera kalian ya saya bentuk lagi seperti ini kemudian saya lakukan sampai selesai ini sambil memanaskan air ya teman-teman nah ini sekarang sudah selesai semuanya jadi 19 nah sekarang kita siap merebusnya saya sudah siapkan air untuk merebus saya taruh 1 cendok makan minyak goreng supaya nanti tidak lengket setelah air mendidih kita masukkan semua adonan ciloknya rebus sampai semua itu terapung atau sampai matang nah kemudian setelah mendidih kita aduk seperti ini supaya nanti tidak lengket ya nah ini kira-kira 5 menitan semua sudah terapung teman-teman kemudian siap diangkat masalah cocolannya terserah kalian yang gak harus sama tapi saya pakai saus sambal cabai nah seperti ini teman-teman enak banget pokoknya ini kalian majib dicoba loh rasanya tetap tetap empuk dan tidak keras walaupun dingin berjam-jam pokoknya kalian majib coba ya dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian kalau suka dengan video saya jangan lupa subscribe ya dan tombol lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Bunda Siska wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati